Klik Pekan ini, penelitian COVID-19 melalui konser musik di saat pandemi, bahan busana yang lebih ramah lingkungan dari jamur, dan drone mini yang bisa menyerupai serangga. Konser musik di Biding Husen, Belanda ini sengaja digelar akhir pekan lalu saat pandemi COVID-19 belum berakhir. Penonton berkerumunan dalam jarak dekat tanpa masker. Penonton berkerumunan dalam jarak dekat tanpa masker. Semua penonton dipasangi selanjutnya, selanjutnya ini bukan situasi normal. Anda harus melihat mereka sebagai penelitian penelitian melalui eksperimen. Ada orang yang mengikuti itu tidak etis untuk menggunakan orang-orang seperti guinea-pigs. Semua orang-orang, semua penonton, tahu bahwa ada risiko minum. Mereka tahu dengan itu. Jika Anda mengerikan dengan betul, Anda bisa melakukan hal-hal yang aman. Jadi ini bukan hal-hal yang tidak aman. Semua penonton dipasangi sensor untuk memantau pola pergerakan. Penelitian melalui festival musik ini didanai pemerintah Belanda untuk melihat bagaimana efek kerumunan pada penularan COVID-19. Pemerintah Belanda Pemerintah Belanda Pemerintah Belanda Pemerintah Belanda Pemerintah Belanda Pandemi COVID-19 menghantam dunia hiburan di dunia. Pembatasan interaksi sosial tak hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga kesehatan mental banyak orang. Saya sangat mengecewakan karena saya sangat suka menang. Kami mengecewakan satu-satunya. Sekarang kita bisa pergi ke parti lagi. Kita sangat gembira untuk dapat bertemu seperti ini lagi. Ini masih sangat serius. Menemukan orang-orang yang berbeda, dan bergantung, dan bergantung. Anda akan melakukan banyak bergantung. Semua penonton yang hadir akan dites COVID-19 kembali pekan depan untuk melihat apakah kerumunan dan acara sejenis bisa memicu peningkatan kasus positif COVID-19. Ilmuwan dari MIT merancang drone mini yang karakternya mirip dengan serangga. Sementara miliader dari Jepang, Yusaku Maesawa, akan mengajak 9 orang secara gratis ke bulan bersama dirinya. Semua itu ada dalam ringkasan BBC News Klik Pekan ini. Kita awali ringkasan BBC News Klik Pekan ini dari kesempatan pergi ke bulan secara gratis bersama miliader Jepang, Yusaku Maesawa. Ada delapan orang yang akan dipilih Maesawa untuk menemaninya mengeksplorasi bulan, memakai pesawat SpaceX milik Elon Musk. Proses seleksinya dimulai akhir Maret 2021. Informasi lain dari video game The Last of Us 2 yang mencetak rekor dengan 13 nominasi BAFTA Games Awards, nominasi terbanyak yang pernah diraih sebuah video game sepanjang sejarah penghargaan. The Last of Us 2 meraih gelar Game of the Year yang dipilih oleh publik. Beralih ke inovasi drone, tim perancang robotik di MIT membuat drone mini yang karakternya menyerupai serangga. Beratnya hanya 0,6 gram dan tahan benturan. Ilmuwan berharap bisa memanfaatkan drone mini untuk menjelajahi ruang yang sangat sempit, seperti reruntuhan bangunan. Teknologi robotik terbaru juga hadir di Hong Kong. Tim dari City University of Hong Kong merancang robot dengan sensor yang sangat sensitif, hingga bisa memasukkan benang ke lubang jarum. Informasi lain dari dunia media sosial. Facebook sudah mencabut larangan iklan politik yang pernah diberlakukan pada masa pemilihan Presiden Amerika Serikat November lalu. Dan terakhir, headset realitas virtual Google Cardboard tidak lagi diperjualbelikan di sejumlah toko daring. Mobil Range Rover hitam ini sedang menjadi incaran para pencuri. Mereka dengan mobil biru membuntutinya. Dua pencuri ini meretas sistem keamanan mobil di depannya. Pertama, mereka menonaktifkan alarm mobil. Korban tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu peretas mobil ini mulai memainkan kunci mobil. Dua pencuri. Dua pencuri. Dua pencuri. Dua pencuri. Dua pencuri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mobil dibajak dengan sistem keamanan sendiri? Ini merupakan bagian dari penelitian sistem keamanan mobil. Bukan tentang produsen mobilnya, tetapi sistem keamanan mobil yang ditawarkan oleh pihak ketiga. Contohnya Clayford di Inggris, yang dijual di Amerika dengan nama Viper. Atau Pandora di Rusia. Mereka mengklaim sistem keamanannya tidak dapat ditembus para peretas. Sebenarnya, alasan banyak orang menggunakan sistem keamanan pihak ketiga adalah untuk menghindari pencuri yang menggunakan alat yang memancarkan gelombang. Sekejap saja, mobil Anda bisa dibawa lari. Namun, alasan lain adalah karena kendali jarak jauh. Anda bisa memanaskan mobil tanpa harus ke garasi terlebih dahulu. Nah, inilah yang jadi celah para peretas mobil. Mereka juga bisa mengendalikan mobil Anda dari jarak jauh. Agar para peretas kehabisan akal untuk mencuri mobil Anda, maka di Inggris terdapatlah PENTES, yang sengaja dilakukan untuk mencari kelemahan sistem keamanan pihak ketiga terhadap beragam brand mobil kenamaan. Tes ini berguna sebagai catatan bagi para pihak ketiga, bahwa tak ada sistem keamanan yang benar-benar tidak bisa diretas. Realitas virtual sudah hadir di kesaharian kita dalam beberapa tahun terakhir. Banyak hal menarik dari dunia virtual, tapi tidak sedikit yang mengecewakan. Lalu bagaimana peran realitas virtual atau VR saat dunia menghadapi pandemi COVID-19? Sejumlah perusahaan kembali melirik VR. Setelah banyak konferensi yang dibatalkan akibat COVID-19. Seperti inilah salah satu lokasi pertemuan virtual. Semula dirancang untuk pelatihan, tapi diubah menjadi lokasi konferensi virtual yang bisa dihadiri ratusan orang. So, where are we? This is the main venue for the presentation of the Virtual Vibe Ecosystem Conference. So, we have a conference every year. Because of the coronavirus, we have to do it differently this year, which is why we worked with Engage to create a virtual venue where everybody from anywhere in the world who wants to come can join. Some people will look at this and they'll say, you know, this is a kind of glorified video call, glorified Skype call. What do you say to that? So, when you're doing video conferences, you feel very safe and you're just looking at a screen. Now, I'm going to do something really weird. I'm going to get right up close to you, okay? Now, can you do this on video? Does that feel awkward? It's a little bit intimidating. Yes, exactly. So, the thing with video, it is fantastic and yes, you can communicate, but inside virtual reality, you feel like you're in the room with the person and that's something you can't do on any other platform. Dalam dunia virtual, Anda bisa melihat dan melakukan hal lain yang mungkin sulit dilakukan di dunia nyata. Now, if you put your trigger on the chicken, you can move them. Oh, yeah. It's not every conference you get to hold a chicken, is it? Oh, yeah. Pengaturan waktu dalam konferensi virtual lebih fleksibel. Sehingga pengguna bisa menyesuaikan aktivitasnya lebih mudah. We also need to go back to work. Bye, let's go. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Penghasil air yang hemat energi sangat penting, karena juga bisa menghemat biaya produksi. Hogan juga merancang alat penghasil air portable untuk militer. Lalu, berapa harga Hogan portable? Penghasil air lain yang juga mengandalkan udara adalah Watergen, Veragon, dan Aquaboy. Teknologi lainnya di Amerika, Zero Mesh, menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan air. Tapi, bagaimana jika sumber energinya bisa langsung didapat dari udara? Ilmuwan di MIT memasang alat penangkap uap di atas atap. Mereka merancang resonator thermal yang bisa mengubah suhu udara sekitar menjadi listrik untuk sumber energi. Apalagi yang bisa dihasilkan dari lapisan udara yang ada di sekitar kita, pasti bukan makanan siap saji. Tapi ilmuwan di Finlandia merancang tepung protein bernama solein. Bahan makanan baru ini terbuat dari mikroba yang diolah menggunakan air, karbon dioksida, dan listrik. Solein merupakan tepung tanpa rasa atau tawar yang bisa diolah menjadi beragam menu makanan. Pengembangan tepung di laboratorium diharapkan bisa mengurangi pembukaan lahan untuk pertanian. Meminum air yang dihasilkan dari udara atau memakan tepung yang dibuat dari laboratorium mungkin sekarang masih terasa asing. Tapi inovasi seperti itu bisa menjadi solusi berharga di masa depan. Facebook baru saja merilis kacamata pintar pada tahun 2021 ini. Tapi bukan kacamata ini ya, ini sih kacamata biasa. Nah, sebenarnya teknologi augmented reality juga pernah digunakan oleh Microsoft dalam HoloLens. Tak hanya robot yang bisa membantu pekerjaan manusia. HoloLens generasi kedua dari Microsoft juga diklaim bisa mengubah aktivitas manusia. Bobot HoloLens 2 lebih ringan dari generasi sebelumnya, tapi desainnya lebih kokoh. HoloLens generasi kedua hadir dengan sejumlah peningkatan fitur, misalnya penambahan jarak pandang dan pengendali suara. Fitur pergerakan tangan juga direncang lebih presisi. Anda bisa melebarkan, memutar, dan memindahkan gambar secara virtual. Jika ingin terasa lebih nyata, Anda bisa bermain piano dengan HoloLens ini. HoloLens generasi kedua masih dirancang terbatas khusus untuk para pekerja profesional. Harga jual HoloLens 2 mencapai 50 juta rupiah. Belum ada informasi resmi dari Microsoft tentang versi ekonomis HoloLens 2 yang bisa dipakai untuk kalangan awam. Tapi spekulasi akan hadirnya HoloLens 3 semakin ramai terdengar. Bahan baku busana yang kita pakai setiap hari bisa berpengaruh terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Maka itu kita akan membahas berbagai bahan alternatif untuk busana atau pakaian ini yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah jamur. Kulit binatang sudah dipakai menjadi bahan busana sejak ribuan tahun silam. Banyak merek fashion ternama memilih bahan kulit demi kualitas dan umur pakai yang lama. Tapi, penggunaan kulit binatang untuk produk fashion memerlukan air yang sangat banyak dan bahan kimia yang bisa merusak lingkungan. Jadi, mencari alternatif material fashion yang lebih ramah lingkungan bisa membuat lingkungan lebih terjaga. Salah satu opsi yang bisa dijajaki adalah jamur. Kabar baik untuk para vegan. Karakter materialnya berbeda dengan kulit, tapi daya tahannya bisa setara dengan kulit. Bahan lain buatan California Microworks ini mirip dengan kulit. Tapi, begitu Anda benciumnya, Anda akan tahu material ini bukanlah kulit. Sebenarnya, bukan jamur secara utuh yang dimanfaatkan untuk membuat material alternatif ini. Kandungan terpenting dari jamur yang dipakai adalah miselium, yang biasa tumbuh di dalam tanah sebagai penyerap makanan organisme lainnya. Proses pembuatan material fashion menggunakan miselium, ramah lingkungan karena tidak memerlukan air yang banyak dan minim zat kimia. Bahan baku fashion berbasis jamur juga tidak memerlukan daratan yang luas, karena miselium bisa tumbuh vertikal. Produsen material fashion berbahan jamur, Bold Threads, sudah bekerja sama dengan sejumlah produsen busana olahraga ternama seperti Adidas dan Lululemon. Bold Threads juga dilirik merek terkemuka lain, seperti Stella McCartney. Jika miselium belum bisa banyak beredar di pasaran, bagaimana dengan kulit buatan yang dikembangkan di laboratorium? Lembaran material seperti kulit ini adalah kulit sapi buatan, yang terbuat dari kolagen dan protein. Proses pembuatannya juga ramah lingkungan, karena bisa menurunkan 90% penggunaan bahan kimia. Jangan lupa untuk menurunkan percayaan, jika kita yg, kami dikinkan, jika kita dikinkan, kami dikinkan amat pada masa yang dikinkan. Semua yang berubah. Kita dikinkan, kami tidak bisa berbicara lagi. dan kita merasa sedikit isolasi. Kita tidak bisa mendengar semua frekuensi dan elemen yang mendengar yang mendengar orang yang mendengar. Jadi kita bisa mendengar vibration dari bass. Tapi resta dari itu adalah berlubah. Semua orang lain akan menanggalkan untuk menanggalkan. Kadang-kadang saya merasa sedikit, saya merupakan sesuatu, yang semua orang lain tahu, seperti mereka tahu song. Mereka berkata, jika kamu menanggalkan atau tangan di atas pula atau berbuka, kamu bisa mendengar bassa. Tapi kamu tidak mendengar sebuah suatu suatu yang mendengar. Kalau kamu berkata untuk menanggalkan, khusus untuk orang yang mendengar, mereka akan mendengar kebukaan dan kebukaan dan kebukaan. Dan mereka akan mendengar bassa yang mendengar. Jadi kami membuat software yang mendengar kebukaan, mereka membuat kebukaan, dan mereka menggalkan peraturan dan kebukaan. Dan mereka telah mengenalami bertunjung sulit. Dan mereka mendengar berkerasan berkata dan kebukaan. Kita bersebutan dalam berguna di 4 jenis, untuk mengenalakan perhatian berbeda. Mereka jahat yang indah-due. dan menerang-caya, terbatas, dan menerang-bass, dan menerang kebukaan. Dan mereka menersi pengalaman berkata. Oh my god, wow, it was emotional, yeah, same, I got emotional, it was a strong reaction. You can feel so many different sort of frequencies. It feels like you've got different kind of beats, so you've got different pulses going at different times, so like this is what I'm feeling in one place and then you've got vibrations in a different place. Yeah, it's like there's different instruments playing. I can't describe it, it's just you have to experience it really and then you'd get it yourself, but it's so different. This has become, it's created a new level of detail to music and it's like you can hear, you feel there's different elements to it. It's awesome. What deaf communities do a lot of the time, we just talk because if you can't access the music, you are just socialising. But as soon as I gave my friends this shirt to try on, all of them, their faces just lit up and they all were like, wow, I can really dance with this on. I think it's really important because, you know, we're all about accessibility and it's an experience. It means you can feel the music with this, so it will change your life, I think. Love your party. Yeah. Love your party. Bye bye bye. That's the last week of this week. You can also watch this program on the YouTube BBC News Indonesia. See you next week. Bye bye. Terima kasih.